Saudara Badan SAR Nasional Aceh bersama 20 instansi pemerintah lainnya mengikuti rapat koordinasi untuk membuat perencanaan kontijensi memetakan aspek rawan penanganan SAR di Aceh di kantor SAR Aceh selasa pagi. Hasil rapat koordinasi nantinya akan diuji melalui simulasi latihan SAR penanganan penemuan pengungsi luar negeri dalam keadaan darurat yang digelar pada Kamis mendatang di perairan Sabang hingga ke Selat Benggala. Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Irian Syah membuka secara resmi rapat koordinasi dan latihan SAR daerah di kantor Basarnas Banda Aceh selasa pagi. Ada 20 instansi pemerintah yang akan berbagi peran dan upaya penyelamatan korban baik dari pihak TNI Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Angkatan Darat pihak kepolisian unsur Korko Pimda, serta organisasi masyarakat seperti Raffi dan Oradi. Rapat koordinasi dan latihan SAR ini akan berlangsung selama 3 hari termasuk simulasi penyelamatan pengungsi luar negeri dalam keadaan darurat yang masuk ke wilayah perairan Aceh. Penanganan, kalau penanganan di laut bagaimana, penanganan di darat bagaimana terdiri sama dengan Pemda, dengan imigrasi, dengan kepolisian, dengan Bia Cukai sampai dengan IOM, organisasi internasional yang menangani pengungsi. Ini yang akan dilatihkan pada tahun ini di Aceh. Hasil dari rapat koordinasi ini akan diuji dan dievaluasi melalui simulasi penyelamatan pengungsi luar negeri yang dilakukan pada Kamis mendatang di perairan Sabang, kawasan Selat Benggala, hingga ke Laut Andaman. Sementara itu, PLT Gubernur Aceh mengapresiasi kinerja Basarnas dan stakeholder lainnya tentang kinerja penanggulangan bencana yang selama ini telah dilakukan dengan maksimal. Mengingat Aceh masuk ke dalam Ring of Fire dan merupakan daerah yang rawan bencana. Dalam urusan kemanusiaan adalah sebuah kewajiban dan kantor Basarnas Aceh menyelenggarakan rakor sarda dan latihan yang nantinya juga dilepas pantai Sabang. Pemerintah Aceh juga berharap adanya keberlanjutan dari program penanggulangan bencana ini, khususnya simulasi upaya penyelamatan korban di wilayah perairan Aceh agar terus dijalankan dan menjadi kegiatan rutin Basarnas Aceh. Nova Miss Denti, Kompas TV, Banda Aceh